Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial Sekarang di tanganku ini ada handphone Xiaomi Redmi 6A dengan kasus terkunci akun Google atau terkunci FRP seperti ini Kasus awal handphone ini adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya Saat kita setup sebelum sampai di halaman verifikasi akun, kita akan diminta untuk verifikasi kunci layar Kebetulan di sini model kunci layarnya adalah pola Maka metode untuk bypass akun Google-nya nanti kita akan coba untuk mengganti model kunci layarnya Kita ingat-ingat dulu model kunci layar sebelumnya adalah pola, bisa kita lihat di sini Nanti kita akan ganti model kunci layar ini untuk mem-bypass akun Google-nya Untuk cara mengganti kunci layarnya, sebelumnya kita harus matikan dulu koneksi internet yang terhubung ke handphone ini Kebetulan tadi aku konekkan handphone ini ke jaringan internet via Wifi Maka kita bisa lupakan jaringan Wifi-nya dulu Bagi teman-teman yang menggunakan kartu data seluler, silakan bisa lepaskan dulu SIM card-nya Setelah handphone ini tidak terkoneksi ke jaringan internet, kita bisa setup, kita pilih lewati di bagian Wifi tadi Kemudian kita lanjutkan setup-nya, kita nanti akan setup handphone ini sampai di halaman style Sandy untuk mengganti model kunci layarnya Oke di sini kita pilih menu hanya kunci layar Kemudian kita ingat tadi untuk model kunci layarnya adalah pola, maka biar berbeda, kita ganti menjadi pin saja Kita ubah menjadi pin, maka kita pilih pin, kita tunggu sebentar Kemudian kita bisa klik atau pilih mengerti Dan di sini kita bikin pin yang mudah Misal aku bikin pin 1234, kemudian kita klik berikutnya Kita akan konfirmasi ulang pin yang kita buat tadi, yaitu 1234, kemudian next Sekarang model kunci layar sudah berhasil kita ubah yang sebelumnya pola, sudah menjadi pin Sekarang kita akan buktikan, kita kembali dulu sampai ke halaman pilih jaringan Wifi, hubung ke jaringan Kita hubungkan lagi handphone ini ke jaringan internet via Wifi atau data seluler Kemudian next kita setup lagi handphone ini Dan nanti kita akan lihat model kunci layarnya sudah berubah Untuk halaman salin aplikasi dan data, kita pilih jangan salin dan perhatikan Model kunci layar yang sebelumnya adalah pola, sudah berubah menjadi pin Maka untuk bypass FRP akun Google-nya, tinggal kita masukkan saja pin yang tadi kita buat Tadi kita membuat pin 1234, tinggal kita ketikkan saja 1234, kemudian bisa kita tekan enter Kita tekan enter, kalau kita tekan enter ternyata tidak bisa Kita hide dulu keypad-nya, kita pilih selanjutnya saja Dan sekarang halaman verifikasi akun Anda sudah tidak ada lagi Yang ada adalah halaman login akun Google dan halaman ini Bisa kita lewati saja, tidak perlu kita loginkan akun Google sekarang Kita setup dulu saja handphone ini sampai ke tampilan menu Untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati dulu ya Dan kebetulan untuk akun Mi di handphone ini clean Alias kosong akun Mi-nya Jadi bisa kita lewati juga untuk akun Mi-nya Bagi teman-teman yang handphone Redmi 6A-nya terkunci akun Mi Silahkan cek di channel ini, sudah beberapa kali aku buat tutorial Cara unlock akun Mi pada Redmi 6A Baik itu garansi resmi TAM Indonesia ataupun garansi distributor Cina Oke kita lanjutkan setup-nya dan ini dia pengaturan selesai Handphone langsung masuk ke tampilan menu Tapi handphone ini masih memiliki kunci layar berupa pin Karena tadi kita tidak menghapus kunci layarnya Hanya merubah saja dari pola menjadi pin Jika kita kunci handphone ini Jika kita kunci layarnya handphone ini Maka saat kita buka lagi kunci layarnya Handphone tetap akan meminta kunci layar berupa pin Dan untuk pin kunci layarnya Sama dengan yang kita buat tadi Tadi kita membuat pin 1, 2, 3, 4 Maka tinggal kita inputkan saja pinnya Untuk membuka kunci layar di handphone ini Jika kita ingin menghapus kunci layarnya Masuk ke menu style-an Kemudian masuk lagi ke bagian sandi dan keamanan Kemudian kita pilih sandi Silahkan masukkan pin untuk buka kunci layar yang kita buat tadi Yaitu 1, 2, 3, 4 Kemudian pilih selanjutnya Dan kita pilih matikan penguncian Kita klik OK Sekarang handphone ini sudah tidak memiliki kunci layar lagi Untuk metode ini masih berfungsi sampai sekarang Pada handphone Xiaomi Redmi 6A Dengan versi MIUI-nya adalah MIUI Global MIUI 11 Sekarang handphone sudah clean akun Google-nya Bisa kita login-kan lagi akun Google-nya Melalui aplikasi Play Store Oke terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum dan tentu saja Mantap jiwa jadi nota Lumayan ya 75.000 Sampai jumpa di video selanjutnya